Intro Apakah karena Yesus Kristus disunat, maka kita semua para pengikutnya harus juga disunat? Jawabannya adalah tidak. Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan sunat kepada para pengikutnya. Sunat hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 23 tertulis Jika seorang anak lelaki boleh disunat pada hari sabat supaya tidak melanggar hukum Musa, mengapakah kamu marah terhadap aku karena aku menyembuhkan seseorang dengan sepenuhnya pada hari sabat? Bagi Yesus Kristus, kesembuhan seluruh tubuh seseorang lebih penting daripada sebagian kecil anggota tubuh yang disunat. Ia ingin menyelamatkan seluruh hidupmu. Sahabat Alkitab, karenanya percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Pertanyaan yang kedua, Yesus Kristus melarang murid-muridnya minum anggur. Benarkah? Jawabannya adalah Salah. Dalam Injil ada tertulis bahwa Yesus Kristus justru memberikan secangkir anggur kepada murid-muridnya dan memerintahkan mereka untuk meminumnya. Di dalam Injil Matius fasal 26 ayat 27 ada tertulis Sesudah itu, ia mengambil cawan, yaitu secangkir anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi, Yesus Kristus tidak melarang murid-muridnya minum anggur. Yang dilarang adalah Secangkir anggur yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya tidak akan membuat mereka mabuk. Peristiwa tersebut terjadi pada saat malam terakhir sebelum Yesus Kristus disalibkan. Pertanyaan yang ketiga, Yesus Kristus dilahirkan sebagai orang Yahudi yang memang tidak memakan makanan tertentu. Namun, apakah berarti para pengikutnya juga dilarang memakan makanan tertentu? Jawabannya adalah Tidak. Yesus Kristus tidak melarang pengikutnya untuk makan makanan tertentu. Di dalam Injil Markus fasal 7 ayat 18-19 Di sana tertulis Maka jawabnya Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan kata-kata itu Yesus Kristus menyatakan bahwa semua makanan halal boleh dimakan Dan ia menambahkan juga pengajaran ini dalam ayat-ayat selanjutnya Yaitu ayat ke 20-23 Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang Sahabat Alkitab Bagi Yesus Kristus Kondisi hati seseoranglah yang menentukan najis atau haramnya diri orang tersebut Bukan soal makanan atau minuman Jadi sekali lagi Yesus Kristus menyatakan semua makanan adalah halal Boleh dimakan Makanlah dengan bertanggung jawab Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!